Sampai jumpa di video selanjutnya 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 saya sayang berkembangnya itu mungkin ya menjadi agak kurang terkontrol dalam hal ini. Kenapa? Karena salah satu kuncinya adalah kalau kita menilai ya secara keseluruhan industri sendiri di masa lalu sebelum aturan yang baru itu kurang pruden. Pruden itu kan ada, kita sering bilang pruden itu ada dua aspek. Satu, ada kehati-hatian. Dua, ada kepedulian terhadap keberlanjutan bisnis. Kehati-hatian tapi juga peduli kita tidak segedar mengejar keuntungan jangka pendek. Dengan bunga tinggi, dengan asal screening dan sebagainya. Tapi kita harus berpikir ini bisnisnya harus panjang gitu loh. Jangan sampai yang untung hanya yang di depan aja Pak. Nanti orang lain masuk sudah susah lagi gitu. Karena bisnis fintech ini sebenarnya sudah gede banget jadi kita kan hanya melihat sekarang misalnya angkanya 56 ya mungkin angka yang terbaru tadi disampaikan OJK sudah 59 triliun tapi kalau lihat keseluruhan yang sudah pernah dicairkan itu angkanya sudah hampir 700 triliun penerimanya mungkin sudah ratusan juta karena jumlah rekeningnya itu sudah 122 juta yang menerima. Jadi ini sudah gede sekali. Meskipun ya 80 persen di Jawa. Jadi kalau ada yang bilang mungkin ini persoalan pinjol itu sebenarnya persoalan Jawa ya boleh juga seperti itu. Berarti Jawanya harus jadi konsentrasi. Saya kembali ke tadi. Jadi ada aspek krudensial yang selama ini mungkin kurang diperhatikan. Bunganya terlalu tinggi. Screeningnya mungkin sembrono. Saya bilang sembrono karena saya menjadi saksi hidup banyak di lingkungan saya orang bisa pinjam itu sampai 10 aplikasi. Legal? Ya legal mas. Legal. 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 Legal 10 aplikasi. Bisa dilihat semua aplikasinya kelihatan 10 aplikasi. Dan semua legal. Semuanya legal. Lalu sampai kalau kita bicara aspek krudensial sampai penagihan. Ya. Penagihan gitu ya. Nah sampai di situ sebenarnya kita juga kemudian misalnya kalau kita bicara soal kredit macet cuma 2,8 nanti dulu karena banyak prakteknya banyak peminjam itu yang gali lubang tutup lubang. Kelihatannya dia lancar tapi sebenarnya dia pinjam lagi pinjam lagi pinjam lagi. Jadi hati-hati dengan jebakan angka. Itu juga. Jangan-jangan itu istilahnya ya fata murgana aja. Karena sebenarnya realnya sebenarnya orang ya hanya muter aja gitu. Tapi ya semoga kita berharap dengan. Kan ini menjawab ya. Aturan yang keluar baru ini kan menjawab. Bunga dibatasi. Modal harus segera dipenuhi. Lalu screening. Ini diwajibkan screening. Meskipun masih ada pertanyaan Pak. Karena screening itu di soal kapasitas disebut bahwa angsuran maksimal 50% dari penghasilan. Padahal kan idealnya kita tahu 30%. 30% itu baru tercapai di 2026. Sekarang masih 50%. Padahal orang pinjam kan enggak cuma dipinjol. Ada di KPR, ada di mana. Ada di bank juga gitu ya. Ini yang mesti jadi perhatian juga gitu. Yang terakhir soal penagian. Penagian kan memang juga sudah diatur ya Pak. Ini lebih ketat lagi aturannya. Nah tapi sekali lagi ya sudah bagus tapi pengawasannya seperti apa. Selain tadi catatan soal kapasiti yang 50% itu sebenarnya masih cukup risiko. Tapi sekarang ya oke kita tunggu. Penyesuaian tadi masih ada yang belum bisa menyesuaikan ya. Tapi kita tunggu juga pengawasannya seperti apa. Supaya ya kalau memang enggak bisa mengikuti aturan ya mungkin harus tutup ya tutup. Supaya seperti Ilona sampaikan kita tumbuh sekarang lebih sehat. Baik. Sebelum saya ke Mas Ryo saya follow up lagi penyataan dari Mas Cipta ke Panci. Ini kan diatur dulu baru industri mau rela begitu ya menurunkan bunga hariannya. Selama ini apa yang membuat industri begitu berani memasang bunga yang cukup tinggi. Lalu kemudian soal screening. Sampai ada orang bisa pinjam 10. Di bank saja Pak. Kita kan kadang dilihat ya punya utang di mana saja. Kok begitu gampangnya orang lolos untuk minjam begitu. Apakah tidak ada data-data kerja sama antar industri soal riwayat finansial seseorang? Ya betul. Sebenarnya ada. Ada namanya fintech data center. Di antara kita saling mengecek. Dengan adanya aturan baru enggak boleh lebih dari tiga platform. Saya rasa itu sangat bisa membantu ya. Bahwa apa namanya pinjaman yang berlebih. Jadi sehingga nantinya borower-borower ini tidak meminjam kayak tadi disampaikan bahwa ada yang sampai sepuluh aplikasi. Nah ke depannya ini. Gali lubang tutup lubang. Ya. Kedepannya ini akan mulai 1 Januari ini enggak boleh lebih dari tiga. Maksimal tiga. Maksimal tiga katanya. Maksimum. Maksimum tiga. Berarti maksudnya regulasi yang luar RON OJK ini memperingan industri juga untuk melakukan screening gitu. Yes. Karena sendiri melakukan ini enggak bisa. Betul. Karena kadang-kadang. Karena teknologinya kurang atau gimana? Sebenarnya bukan teknologi dan informasinya ada. Tetapi kecepatan itu lebih cepat orang meminjam. Karena memang menggunakan jasa via ketiga. Enggak sendiri gitu. Enggak ke FDC-nya. Jadi umpamanya saat ini orang meminjam ya. Dia buka bukan cuma satu aplikasi bisa 10 aplikasi. Dia gambling. Siapa yang bisa terima gitu ya. Nggak mana yang cepat gitu ya. Dia juing dalam waktu yang sama berarti ya. Oke baik. Sehingga kadang-kadang informasi di FDC itu jadi rancu. Ini tampaknya memang harus ada investasi lagi di bidang teknologi begitu. Ongkos lagi begitu ya Pak. Itu konteks disitu soal permodalan tadi. Permodalan ya. Permodalan semakin diperkuat. Ya permodalan semakin diperkuat. Jadi risk control-nya mesti lebih kuat lagi. Credit scoring-nya lebih bagus. Tadi disampaikan pruden. Itu harus lebih pruden lagi. Kalau tidak ya kredit macet akan naik. Satu yang kedua yang paling penting mungkin pengawasan dari OJK akan kena sanksi-sanksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh OJK. Oke baik. Saya ke Mas Ryo. Mas Ryo mungkin punya catatan yang bisa dibagikan kepada kami berapa jumlah aduan masyarakat terkait dengan pinjol. Baik legal dan ilegal. Paling banyak masalahnya apa? Apakah soal penagihan atau bunga yang terlalu tinggi? Ya. Sekalian dengan permasalahan sendiri tahun 2022 soal jasa keuangan itu sendiri kurang lebih 32,9% jasa keuangan sendiri. Nah dari jasa keuangan itu kita sebenarnya dari ada beberapa sektor. Ada 6 sektor di jasa keuangan. Nah tertinggi pengaduan jasa keuangan itu sendiri adalah dari pinjaman olah. Yang kurang lebih 44% yang dipang dari total permasalahan jasa keuangan itu sendiri. Nah kalau kita lihat secara mendalam sebenarnya berapa sih persentase pelaku usaha pinjaman online yang diadukan oleh konsumen kepada ILKI. Yang 74% yang memang itu adalah pinjol ilegal. Nah 26% itu adalah pelaku usaha yang itu adalah legal dan terdaftar di OJK. Nah yang dibadukan pada kami terhadap permasalahan-permasalahan jasa keuangan itu sendiri kurang lebih adalah paling tinggi adalah tata cara penagihan. 57% tentu itu sangat dari awal ini sudah banyak juga jadi korban bahwa intimidasi atau apa namanya dibuatkan grup WhatsApp atau di share data pribadinya dan sebagainya. Tata cara penagihan yang banyak dilakukan oleh teman-teman dari pinjol sehingga itu banyak diadukan oleh konsumen kepada kami soal etika atau cara penagihan itu sendiri. Yang terkait dengan informasi gak sesuai juga sangat banyak pada kami tenornya satu bulan ternyata baru dua minggu atau tiga minggu sudah ditagi. Jadi belum jatuh tempo banyak sudah ditagi itu pada konsumen. Tidak meminjam namun ditagi. Nah ini sudah menjadi kemasalahan. Waktu itu kan memang ada seturan bahwa kontak data pribadi memang itu gak boleh dihubungi. Tapi dalam faktanya itu nyatanya kita yang menjadi rasa yang mau bahwa di dalam kontak-kontak konsumen yang meminjam itu juga banyak yang dihubungi. Jadi banyak yang mereka bukan peminjam tapi mengadu kepada kami karena risih. Terganggu ya. Jadi banyak persoalan-persoalan terus juga ternyata tidak meminjam namun ditransfer. Itu juga banyak tidak meminjam cuman menginstall aplikasi terus tiba-tiba ditransfer uang terus tiba-tiba disini kembalikan. Nah kasus kemarin di LK juga terima juga pengaduan baru tahun 2024. Dia meminjam tapi di ilegal. Di ilegal dia datang kurang lebih meminjamnya 2 juta 80 ribu. Ternyata ditransfer kurang lebih 200 juta lebih. Dia juga pinjam kedua 1 juta 500 ternyata ditransfer 156 juta. Jadi kurang lebih pinjamnya itu 350 atau 360 juta itu kemudian bayar kepada konsumen. Nah ketika konsumen mau membalikan alamatnya, alamatnya itu ruko kosong gitu kan. Aneh juga itu. Jadi ilegal ini juga kadang-kadang pakai pemasaran seperti itu. Dan konsumen sekarang juga nggak tahu harus membalikan kemana. Nah itu adalah soal pemasaran-pemasaran pinjaman online. Memang selama ini harus jadi daftar inventaris masalah dan harus diselesaikan oleh OJK maupun dari teman-teman afi itu sendiri. Ya, ya. Meskipun sudah ada aturan soal bunga, kemudian juga kita lihat soal sistem penagihan, tetapi pengawasan tetap harus lakukan ya. Terutama dari Satgas ya. Kalau dari ceritakan sama Mas Riau tadi kok agak menyeramkan ya. Terkirim berapa, pos dibalikin malah nggak bisa. Tapi mereka tetap ditagi. Itu kan cukup. Memang Satgas sudah bergerak. Ada lebih dari 6 ribuan pinjaman online ilegal yang sudah ketahuan, sudah dihentikan. Tetapi ternyata masih tumbuh terus. Kita tunggu nanti bagaimana antisipasi dari Satgas agar layanan keuangan yang ilegal ini dapat diberantas. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan sekembali kembali. Terima kasih.